Tahun 2020 ini mengubah banyak hal, termasuk bagaimana ruang seni budaya harus beroperasi. Bukan hanya dalam hal protokol pembatasan sosial dan teknis profesional, tapi juga fungsi dan kontennya harus kita kaji ulang. Masa seni Ancol di bulan Juni tahun 2020 ini memasuki tahun kedua dalam program revitalisasi kami, dan kita sudah harus mengubah banyak hal luar dengan drastis. Tapi ada satu hal dari misi revitalisasi kami yang justru dikuatkan karena kondisi sekarang ini, yaitu misi untuk ruang ini menjadi ruang pemulihan. Seni itu selalu mampu memberikan ruang untuk jeda, untuk refleksi, ekspresi, dan edukasi. Dan seni itu membuka kesempatan untuk memungkapkan, dan memungkapkan itu adalah awal dari proses kesungguhan. Maka kami percaya bahwa ruang seni budaya seperti pasar seni Ancol harus menggunakan kekuatan dan untuk pemulihan bersama. Dan mulai bulan Juli ini, pasar seni Ancol dengan sejumlah seniman dan tokoh seni budaya, kami bekerja sama untuk membagikan pemikiran inspiratif dan kreatif mereka tentang pemulihan. Satu persatu, video singkat dengan mereka akan diunggah ke Instagram dan Youtube kami. Semoga bisa menjadi sumber kekuatan baru untuk kita semua bersama-sama pulih. Sampai jumpa di video selanjutnya.